assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya sukses ya guys untuk semuanya kali ini saya mau berbagi sebuah info tips dan trik bagaimana untuk memperoleh barang dari atau produk dari Tokopedia Bukalaba atau Shopee nah kita bisa dipindahkan ke website kita WordPress atau blogger atau dari foto kita produk orang lain dipindah ke produk kita gitu lagi loh maksudnya jadi disini saya bukan promosi tapi yang beritahu kalian memakai software gratisan daripada kita tapi tapi upload tapi tapi menurutkan lumayan dan gratiskan biar otomatis gitu loh nah disini ada pertanyaan produk ya sekali kita copy itu tujuh produk masing-masing untuk kita upload ke toko Lipa atau Shopee lah lumayan ya free gratisan gitu untuk menggunakan software kit ini kita harus download dulu di dropship kit ya target Google ya seperti ini dropship kit nah ini kita klik yang atas sendiri nanti nah tampilannya seperti ini ya coba kita klik disini kita klik dulu ya kalau sudah login jika yang sudah punya akun kalau yang belum ya daftar dulu ya untuk download software ini disini kita bisa free nanti klik disitu dia kita bisa download di Windows Mac atau Windows Mac atau Linux terkadang OS kita kita klik Oke aja di save file ya kita klik install ini sudah saya install jadinya seperti ini yang softwarenya nanti seperti ini kita akan coba dari tokopedia ya di tokopedia saya coba di tokopedia dulu ya Nah seperti ini saya akan coba cari kategori buku ya nah itu saya coba klik di tokopedia ini dari produk orang lain jadi kalau misalkan sobat di sini ini punya punya tokopedia jika misalkan di etalase nya ada produk baru ya misalnya di etalase komik atau mainan atau apapun lah kita bisa langsung kopi di sini ikut videonya foto-fotonya ini nanti yang terkopi ini hanya 7 produk pertama jadi untuk mensiasatnya disini kita bisa pilih etalase baru kasih kasih nama apa gitu kasih 7 produk yang mau di kopi nanti tinggal kopi ke dropship kit kita kopi url nya ya nah nah ini kita pilih mode pencaranya pakai warna toko yang kita kopi link website nya tokopedia nama ini tamat tokonya ini nama etalase nya terhasilnya komik ya yang free itu cuma tujuan ya kita cari nah seperti ini ya ini sudah 1 2 3 4 5 6 7 7 ya di tujuan produk pertama ini yang didapat di kopi oleh tersebut seperti ini ya Nah kita akan coba mengupload dari tokopedia nah ini cendang semuanya ini hanya hanya mencetukkan tiga daya biar akan cepat itu biar kita akan upload di shopee oleh juga bisa shopee ke tokopedia itu udah ke shopee bisa ya kalau kita menaikkan harganya berapa seribu gitu nah setoknya kita kasih 10 kita terus ini kita setting kategorinya ya kita setting ke buku serba serbi tadi yang kategorinya buku order ini pengaturan di shopee ya topos dan ini jenis 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 misalkan deskripsi bisa kita tambahkan itu kita kopi produk sendiri ya kita usah masukkan itu kita usah kita naikkan kita banget bukan dropship ya kita bisa kopi produk kita sendiri tapi kalau kalian misalkan toko dropship kita bisa masukkan toko kita tetap terhapus atau bisa misalkan ada nama toko nama toko nya kita bisa hapus misalkan nya tujuhnya akan terhapus nah ini hapus kata-kata seperti itu ya kita bisa kata-kata seperti ini ada cedah waktu yang misalkan kita upload tiga produk jadi ada waktu cedah waktunya untuk diperlukan untuk supaya kita kita dicurigai oleh marketplace-nya untuk kepedia kelapa atau shopee itu ya potong judul jadi itu biasanya itu ada di tokopedia Hai itu ada keterangannya ya sejak foto ya jadi fotonya diajak tidak sama seperti api nomor telepon ini nomor teleponnya yang kita ambil tadi ya sebelum itu kita lihat disini ini produk saya kita refresh dulu kita tunggu ya masih loading oke sebelumnya 29 produk ya kita akan coba me-upload tiga produk disini oke kita mulai dengan upload otomatis loading kita tunggu jadi nanti biasanya akan login ke akun marketplace yang mau di-upload ini kita shopee maka kita akan login ke shopee nya oke misalkan enak ini koin ini terapistakan misalkan ini ini pun saya kita sudah masuk berhasil login login lagi login ya aku masih sudah masuk ya wow masih 1413 nah itu setelah proses uploadnya ya istirahat kan untuk perhatiannya untuk perhatiannya jendeknya jangan terlalu cepatnya bisa nanti bisa dicurigai oleh marketplace nya kita DB beraman antara 30 ya minimal 30 30 detik gitu loh ya terjatuh kita sudah dua kita refresh itu di shopee apakah sudah nyambah masih loading masih loading-loading apakah sudah nambah ya kita tunggu aja nah ini ada yang baru sudah dua produk masuk sudah masuk waktu ini masih di dua kita refresh dulu harusnya sudah nabadi day harus seharusnya Oke sudah masuk semuanya ini kita cek ya kita cek nah ini nah ini bisa kita hapus kalau misalkan ada nama tokonya jadi ini kita hapus nah itu kita keterangan yang kita upload tadi ditrusipkit nah ini kalau misalkan kita copy dari produk orang lain jadi kalau misalkan kita copy produk itu sendiri kita tidak usah apa namanya itu untuk menghapus deskripsi deskripsi di produk yang akan kita upload tadi mungkin itu saja tutorialnya dari saya Hai untuk mengkopi produk Hai produk orang lain ke buku lipat cukup ya atau sup dan video ini jangan lupa Hai like comment dan subscribe channel ini sampai jumpa di video selanjutnya Hai